Halo semua, di kesempatan kali ini gue akan menginap di Holiday Inn & Suites, Jakarta Gajah Mada. Lokasinya strategis, berada di Jalan Gajah Mada dan satu gedung dengan City Wall. Berikut adalah lobby dari Holiday Inn & Suites, Jakarta Gajah Mada. Selesai check-in, sekarang kita akan naik ke lantai 18 menggunakan lift untuk menuju kamar. Lift disini ukurannya lumayan luas, jadi lega dan kecepatannya juga lumayan, jadi dari lantai dasar menuju kamar gue lantai 18 itu cepet banget. Kita udah sampai di lantai 18 dan berikut adalah lorong dari hotel ini. Udah sampai depan kamar, sekarang kita masuk dulu. Sekarang kita bakal mulai room tour dan seperti biasa dimulai dari sebelah kiri. Di sebelah kiri ada panel instrumen seperti tempat power card dan beberapa saklar lampu. Sekarang kita lihat toiletnya. Nah, ini dia shower roomnya. Perlengkapan mandinya disini lengkap ada shampoo, kondisioner, sabun cair, dan sabun batang. Lalu ini dia showernya. Dan ada shower kecil yang bisa dipindah-pindahin. Disini ada knob untuk menyalakan shower dan mengatur air panas. Di samping shower room ada toilet. Nah, di dalam toilet sini ada telpon yang bisa kalian gunakan kalau dalam keadaan darurat. Di atas toilet disediakan 4 buah handuk berupa 2 pasang handuk kecil dan 2 handuk besar. Di samping wash towel ada stop kontak buat nyalain hair dryer. Hair dryernya ada di rak di bawah wash towel. Di atas wash towel ada lagi 2 pasang handuk yang lebih kecil. Mungkin ini seperti sapu tangan kali ya, jadi buat lap tangan. Dan ada beberapa peralatan seperti dental kit, vanity kit, dan shower cap. Lalu ada tisu. Dan ini dia wash towelnya. Di dekat wash towel disediakan body lotion dan sabun batang. Nah, disini ada air mineral, 2 botol, dan ada 2 gelas buat kumur-kumur mungkin. Sekarang lanjut ke area luar. Tepat setelah keluar toilet, kita akan menemukan cermin yang lumayan besar. Sekarang kita masuk ke area tidur. Nah, ini ada pintu buat masuk ke ruangan sebelah. Jadi mungkin untuk kalau kalian pesen connecting room, ini bisa dipakai. AC disini menggunakan AC sentral yang kalian bisa atur suhunya dari panel ini. Di bawah panel ada sebuah tempat buat naro barang. Ini lumayan lega. Bisa kalian pakai buat taro koper atau tas. Di sampingnya ada lemari yang ini gede banget. Coba kita lihat isinya apa aja. Lemarinya kalau dibuka, ini ada lampu buat penerangan. Nah, ini dia lemarinya. Kita eksplor dalamnya ada apa aja. Ada sebuah strika listrik. Lalu ada hanger yang bisa kalian gunakan untuk gantung pakaian. Nah, ini ada dua pasang sebutnya apa sih ini? Bedrop mungkin ya. Selain strika, disini juga ada papan strikanya. Jadi isi lemarinya ini lengkap banget. Sekarang kita lihat lemari sampingnya ada apa. Di bagian atas ada tempat pengimpanan. Dan di bawahnya ada safety box. Nah, ini ada center yang bisa dipakai kalau lagi mati lampu atau kalau lagi keadaan darurat. Bagian bawah lemari ada laci. Yang di dalam laci ini isinya ada laundry bag. Dan ada dua buah laci lagi. Jadi totalnya ada tiga laci disini. Sekarang kita lihat area mejangnya dulu. Mejangnya ini lumayan luas dan panjang juga ya. Di bagian tengah ada TV yang ini ukurannya gede banget. Mungkin sekitar 40-50an inch. Ada remote TV-nya dan ada beberapa QR code yang bisa kalian pakai buat mencari informasi. Di bagian bawah meja ada sebuah kulkas. Wow, lengkap banget. Jadi walaupun kulkasnya kecil bisa kalian pakai buat dinginin makanan. Jadi supaya tetap seger. Di samping kulkas ada laci yang isinya peralatan minum. Seperti gelas, sendok pengaduk, gula, teh, kopi, dan kawan-kawannya. Serta ada pemanas airnya juga disini. Di bawahnya laci kosong bisa dipakai buat nyimpen barang. Di sebelah kiri TV, area mejanya lebih panjang dan luas. Dan menurut gue, ini cocok banget dipakai buat kerja. Soalnya deket banget sama stop kontak. Stop kontaknya pun disini juga termasuk banyak. Dan di samping stop kontak ada semacam router atau switch. Lalu disini ada telpon, lampu kerja, dan cermin yang lumayan gede. Kita lihat bangkunya kayak gimana. Ini bentuknya unik dan sekarang kita coba duduk. Rasanya empuk sekali bangku ini. Dan lagi-lagi disini ada pengimpanan berupa laci kecil. Di bawah meja juga ini lumayan lega. Bisa dipakai buat naro koper. Nah ada meja kecil disini. Dan ada peringatan untuk tidak merokok. Meja kecil ini bisa dipakai buat naro minuman. Jadi kita bisa ngeteh atau ngopi sambil nikmatin pemandangan kota Jakarta. Nanti kita bakal lihat view-nya kayak gimana. Tapi kita lanjut ke sofa dulu. Ini ada sofa yang panjang banget. Bisa dipakai buat tiduran juga nih. Dilengkapi dengan bantal pula. Rasanya jadi pengen santai, tiduran, dan nonton TV. Tapi room tournya belum kelar. Jadi kita lanjut aja. Disini ada lampu yang bisa dipakai buat lampu tidur mungkin. Dan meja kecil yang di atasnya ada alarm dan telpon. Jadi total telpon di kamar ini ada tiga. Ada lampu tidur. Dan di bawah meja ada laci lagi. Sekarang kita cek kasurnya. Kasur dan ranjangnya ini empuk banget. Disini kita dapet 4 bantal. Jadi kalau nginep berdua, per orang dapet 2. Nah, bantal yang di depan ini teksturnya lebih lembut dan di belakang lebih keras. Samping kiri ranjang ada lagi meja kecil. Di atasnya ada lampu tidur. Dan ini ada sebuah notice dari tim cleaning. Yang isinya jaminan kalau kamar ini dibersihin sesuai dengan protokol. Dan bener-bener dijaga banget kebersihannya. Sebelum buka jendela dan ngeliat view, kita lihat dulu di belakang pintu ada apa. Disini ada emergency escape plan. Di bawahnya ada lubang buat ngintip keadaan di luar atau mau liat siapa yang ngetok pintu. Terus di sampingnya ada kunci. Jadi kita jangan lupa kunci kamar. Sekarang kita bakal buka jendela dan liat view di depan kayak gimana. Dan ini view dari kamar di lantai 18. Room tour udah selesai, jadi sekarang kita bakalan liat fasilitas hotel. Kita udah turun ke lantai 8. Dan di lantai 8 ini ada beberapa fasilitas seperti kolam renang, bar, lalu ada gym, dan ada tempat spa. Fasilitas pertama yang kita lihat adalah kolam renang. Nah ini seharusnya ada bar, tapi sayang sekali sedang tutup. Ini dia area kolam renang. Disitu ada beberapa bangku yang bisa dipakai buat bersantai. Saat video ini dibuat, kolam renangnya sedang tutup, jadi kalian gak boleh renang. Tapi jangan khawatir, kita masih boleh masuk ke area kolam renang dan ngeliat pemandangan yang indah dari sini. Kolam renang disini itu modelnya infinity pool, jadi bagus banget nih. Bayangin, kalian duduk disini dari infinity pool dan ngeliat pemandangan kota. Nah, ini keren banget. Nah, berikut adalah view dari kolam renang, yaitu pemandangan kota Jakarta dari lantai 8. Dan gue bakal keliling dulu di area kolam renang. Nggak cuma buat dewasa, ada juga kolam buat anak kecil disini. Nah, kalau malem, view kolam renangnya seperti berikut. Malam-malam gini, kita santai di pinggir kolam sambil nikmatin suasana malam yang tenang. Gue udah selesai ngeliatin kolam renang, sekarang kita lihat area fitness. Area fitnessnya sendiri masih di lantai 8, di area outdoor, dan bisa diakses langsung dari kolam renang. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia area fitness atau gym center yang sayang sekali lagi tutup. Kalau kita lihat disini, gymnya lumayan luas dan alat-alatnya juga lumayan banyak. Di depan gym ada tempat spa yang juga tutup. Di area taman outdoor lantai 8 ini banyak disediakan meja dan kursi yang bisa dipakai buat duduk-duduk sambil ngobrol atau ngopi dan ngeteh. So, gimana kesimpulan gue untuk hotel ini? Untuk pertama kalinya, gue gak ada komplain sama sekali tentang penginapan. Jadi, hotel ini bener-bener hampir perfect buat gue. Sama sekali gak ada hal yang bisa di komplain. Yang kurang itu cuma hal-hal kecil seperti kolam renangnya tutup, lalu gym dan spangnya juga tutup, tapi bisa dimaklumi karena kita sedang dalam masa PSBB transisi. Sama botol air mineral yang seharusnya gak ditaruh di kamar mandi. Jadi, hampir semua hal disini menurut gue perfect. Mulai dari kamarnya yang luas, ranjang dan bantalnya empuk, lalu tempat penyimpanan banyak di kamar. Ada sofa yang bisa dipakai buat rebahan juga. Stop kontaknya banyak, jadi gak perlu takut kehabisan baterai. Dan tentu yang paling gue suka adalah kolam renangnya. Walaupun saat ini gak bisa dipakai buat renang, tapi kita masih bisa akses ke area kolam renang buat nikmatin pemandangannya yang indah. Selain hal tersebut, gue gak ada komplain sama sekali tentang hotel ini. Jadi, sekian dulu video gue tentang Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video berikutnya.